Dan-dan semaksimal mungkin. Kenapa sendiri? Enggak diajak? Ada, tapi kan dia harus harus di depan media. Sebagai Dika FFV, pasti senang banget doang. Karena dikasih kesempatan menjadi bagian dari FFV. Jadi kita menjawab yang besar buat aku. Dan semoga bisa bekerja semaksimal mungkin. Kenapa? Kriteria untuk menjadi Duta FFV. Yang pastinya sih, aku juga nggak tahu tepatnya tahun ini. Kenapa lebih banyak dipilih anak-anak muda. Dari Nicole, Prilly, Angga, sama aku. Mungkin dari Ketua Komitenya sendiri, Kak Reza, memilih kami. Karena kita sebagai perwakilan dari anak muda untuk mengajak para generasi kita lebih mencintai perfil dengan Indonesia sih. Nah, cara kamu sendiri bagaimana sih mengajak remaja remai orang lain gitu? Sama seperti biasanya. Mungkin karena sosial media juga mungkin aku nggak terlalu banyak men-share tentang kehidupan personal dan kehidupan pribadi aku. Mungkin kadang share dikit-dikit, tapi kayak aku lebih banyak men-sharing tentang karya-karya yang aku lagi kerjakan. Khususnya di dunia film. Nah, mungkin nantinya bisa menjadi motivasi untuk orang-orang biar lebih mencintai film Indonesia sih. Dalam artian berarti kamu kedepannya nanti mau mengurangi kehidupan personal kamu untuk di-up di media atau gimana tuh? Itu pastinya sesuai dengan, pokoknya aku post sesuai dengan apa yang aku suka sih. Tapi sejauh ini aku post misalnya kayak karya-karya atau apa-apa. Pokok. Nah. Bisa, hari ini tampil sangat big bisa. Terima kasih. Mungkin sendiri tanpa... Anda gimana? Kalau aku, alhamdulillah. Emang kan india sebutnya kebaya ya. Sebutnya kebaya, terus semuanya juga kebaya. Jadi kayak ya emang bener-bener... Out, karena ini kan malam anugerah gitu. Jadi bener-bener emang harus dandan semaksimal mungkin. Kenapa sendiri? Enggak diajak? Ada, tapi kan gak mesti harus di depan media. Tadi ada? Ada, ada. Seperhatian itu ya dulu sama kamu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana hubungan sampai saat ini? Hubungan dia sampai sekarang ini sih alhamdulillah. Maksudnya sejauh ini kayak untuk karya dia bener-bener dukung banget sih. Itu terutama untuk FFV. Karena dia juga penikmat ke Indonesia. Pastinya gak ada bersihnya untuk mendukung prosesnya. Karena udah sekitar 4 bulanan aku ada di Project FFV 2021 ini. Jadi kayak bener-bener di support banget sih. Mungkin sampai saat ini hubungannya kayak gimana sih? Alhamdulillah berjalan lancar. Selain support satu sama lain. Dan komunikasi berjalan lancar. Sangat-sangat lancar lancar. Apakah bisa diambil di start pacaran seperti apa? Rock and roll santai banget sih. Maksudnya kayak gimana rock and rollnya? Maksudnya kita juga gak terlalu mau yang kayak pacaran ibu buat gitu. Mungkin kalau mau share hal pribadi ya lebih banyak orang lain gitu daripada kita sendiri. Jadi selebihnya ya kayak dukung karya, dukung apapun yang berkaitan dengan hal-hal positif. Udah nyampe ke tingkat serius kok? Kenapa? Tingkat seriusnya kayak gimana sih? Serius banget. Insya Allah. Udah menetapkan untuk ingin nampak negara nikah muda gitu? Doain aja. Amin secepatnya. Kita doain nih kan biar cepet-cepet nikah. Dapet kabar baik deh kakak. Amin. Terimakasih. Terimakasih kakak. Sampai saat ini ujungannya udah berapa tahun? Udah setahun lebih. Nah gitu. Ada permintaan sendiri gak sih dari orang tua untuk kayak yang? Enggak sih. Alhamdulillah orangtuaku juga gak terlalu ringan gitu. Sejauh ini. Ya sama-sama saling support dan alhamdulillah juga udah kenal satu sama lain juga ya. Masa ini terpasang hujan gak sih? Iya. Ya terserah orang ngeliat ini. Ya. Terimakasih. Hehehe. Bisa sehat-sehat ya Tis. Daaaah. Terima kasih. Terima kasih.